Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki ruang kelas yang nyaman, laboratorium TIK, perpustakaan, laboratorium IPA, dan ruangan lainnya. Lahan sekolah yang luas memiliki taman dengan berbagai jenis tumbuhan. Sehingga di dalam video ini, agar pembelajaran lebih kontekstual, kami melakukan pembelajaran terdiferensiasi dengan pemanfaatan taman sekolah sebagai tempat belajar. Selama ini, proses pembelajaran di sekolah belum dilaksanakan secara kontekstual. Untuk membelajarkan materi klasifikasi tanaman, guru biasanya hanya menggunakan buku teks atau penayangan video. Padahal, di sekolah memiliki taman dengan berbagai macam tanaman. Ketua kelas, minta tolong pimpin temannya berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Guru melakukan kegiatan asesmen awal berupa kegiatan tanya-jawab dan diskusi untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik terhadap kompetensi yang akan diajarkan. Dari hasil analisis asesmen awal, berdasarkan rubrik yang telah guru susun, teridentifikasi beberapa kriteria kelompok peserta didik, kelompok paham utuh, kelompok paham sebagian, dan kelompok perlu bimbingan. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan tanaman. Yang diharapkan dari kegiatan ini, kalian bisa mengetahui manfaat atau kegunaan dari tanaman ini. Ada yang bisa digunakan sebagai bahan makanan, pengharum, atau pewarna. Di akhir pembelajaran, asesmen yang akan dilakukan adalah kalian mempresentasikan tentang hasil klasifikasi tanaman dan manfaatnya. Ini kita akan lakukan di taman sekolah, supaya kalian bisa langsung melihat dan mengamati, memegang, mencium, untuk mengklasifikasi tanaman-tanaman yang ada di taman. Guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dengan membagi kelompok. Di dalam kelompok, siswa yang berada pada kriteria perlu bimbingan bergabung dengan siswa pada kriteria lainnya, sehingga terjadi pembelajaran yang kolaboratif. Silahkan bekerja dalam kelompok. Ini ada beberapa pilihan kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan. Silahkan kalian berkolaborasi, mulai dari kegiatan yang dianggap mudah dulu, sampai semua bisa mengikuti. Nanti, kalau ada anggota diskusi yang belum bisa, tolong dibantu. Kalau semua sudah paham, baru dilanjutkan kegiatan berikutnya. Selama peserta didik berdiskusi, guru memberikan pendampingan, menyediakan beragam bahan ajar tambahan untuk peserta didik yang memerlukan. Sehingga di akhir pembelajaran, semua peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana? Sudah bisa kan mengidentifikasi tanaman? Sudah, Pak. Nah, sekarang lanjut ya mengenali fungsi dari tanaman. Pada pembelajaran terdiferensiasi, peserta didik yang sebelumnya berada pada kriteria perlu bimbingan, diberikan bantuan untuk dapat belajar dan meningkatkan kompetensinya. Hingga di akhir pembelajaran, peserta didik ini mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan kompetensinya sama dengan teman yang lain. Sama yang ini, bentuknya sama. Berarti kita masukkan ke dalam tampak yang sama. Manfaatnya juga sama. Bisa-bisa dibuat menjadi bahan pewarna. Waktunya untuk presentasi. Daun pandan sama daun kelapa, bentuknya sama. Dan fungsinya juga sama-sama bisa dibuat menjadi bahan makanan. Dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, kita dapat peka untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah kita untuk dioptimalkan sebagai fasilitas di dalam pembelajaran. Tadi pembelajarannya asik ya. Jangan lebih paham mengompaikan tumbuhan ya. Kita juga jadi paham manfaat dari tanaman-tanaman itu. Ya, bersama-sama. Demikian tahapan dalam pengimplementasian proses pembelajaran terdiferensiasi di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!